Halo sobat-sobat Rise of Kingdom dimanapun kalian berada terima kasih telah hadir kembali di channel Sen24 dan kita akan menonton ini menonton apa coba nonton tips dan trik Rise of Kingdom ya jadi kemarin itu kayaknya dari Malaysia ya minta ya oh ya sebelumnya aku ucapkan terima kasih nih buat penonton dari Malaysia yang kadang-kadang tuh termasuk sering atau kadang-kadang ya ada muncul di beberapa komentar dan mereka bilang itu mereka mengikuti channel Sen24 jadi terima kasih buat kalian dan salam ke Malaysia ya weh ke Malaysia ya udah sekarang apa sih yang ingin aku bahas nih yang ingin aku bahas adalah komandan yang paling-paling-paling paling apa paling bagus lah ya Oke lanjut lagi tadi ada WA ya masuk ya jadi Sun Tzu ini adalah komandan Epic yang paling bagus kalau menurut aku nih paling bagus diantara komandan Epic yang lainnya jadi aku agak sedikit menyesal karena kita telat menaikkan levelnya komandan Junzu ini padahal komandan Junzu ini banyak terpakai di berbagai baik itu event maupun pvp dia itu bisa digunakan dan serba guna ya kalau di legendirinya itu dia itu sama hanya dengan yes ya atau Yishongi yang banyak sekali gunanya dan itulah kenapa komandan Junzu ini di Epic dan komandan YSG di legendary itu banyak dimiliki oleh pemain Rise of Kingdom ya Nah sekarang sekarang kita akan bahas persilnya ini kenapa Junzu ini sangat berguna di game Rise of Kingdom ini terutama di awal-awal permainan sebelum kvk pertama sampai kvk pertama ya bahkan ini Junzu ini sebenarnya tetap terpakai kok di kingdom kingdom yang sudah tua juga masih sering dipakai jadi ya memang umurnya umurnya panjang makanya dia sampai berjenggot tua ini emang umurnya panjang nih Junzu ini Nah kita bahas dari skillnya dulu nih skill pertamanya ini adalah skill favoritnya orang-orang pakai kenapa karena dia itu skill area ya sampai ke lima target dengan serangan sebesar 800 dan dia itu bisa memberikan tambahan serangan ini di jiliran berikutnya sebesar 200 sudah gitu Junzu ini bisa memberikan kembalian ya kembalian lagi bahasanya apa ya mengembalikan reg sebesar 50 reg setiap kali dia mengeluarkan skillnya jadi dia bisa mengeluarkan skillnya dengan cepat ya karena dia ada pengembalian reg jadi itu sebelum expertise itu sebenarnya serangan area nya itu cuma 450 tapi setelah expertise dia naiknya banyak sampai ke 800 per targetnya dan tambahan serangan itu sampai 200 ya damage factornya ini kalau sebelumnya kan 150 nih setelah expertise jadi 200 jadi emang penambahannya setelah expertise itu gede ya makanya kalau kamu punya komandan Junzu itu harus cepat-cepat di expertise supaya dia itu tambah kuat kemudian kita lihat di skill keduanya di skill keduanya ini adalah skill peningkatan pertahanan dari pasukan yang menjaga kota jadi serangan yang diterima oleh pasukan yang menjaga kota akan berkurang sebesar 7% ini lumayan banyak ya sebesar 7% ini karena biasanya penyerang-penyerang itu kan meluncurkan serangan rally atau serangan gabungan serangan itu sangat besar jadi efek 7% ini sangat terasa kalau kita di rally sama orang atau dikeroyok sama orang ketika kota kamu itu mau dibakar oleh mereka nah ditambah lagi Junzu ini memiliki talent garison yang bagus digunakan untuk mempertahankan kota otomatis Junzu ini multifungsi dia bisa menjaga kota dia juga bisa penyerangkan dan dia juga bisa bagus buat di event-event terutama event barbarian ya kita lihat ke skill ketiganya di skill ketiganya ini adalah pengurangan serangan yang diterima sampai 10% ini bagus ya dan juga akan meningkatkan jumlah darah pasukan sampai 10% nah pasukan ini cuma infantry ya untuk peningkatan darahnya tersebut pengurangan serangan ini sampai 10% ini itu sangat berharga di game rest of kingdom ini karena serangan-serangan musuh misalnya ini 1000 10% aja sudah 100 jadinya serangannya cuma 900 nah semakin besar serangan diterima maka pengurangannya akan semakin besar ini membuat Junzu ini memiliki pertahanan yang cukup besar ya kalau kita lihat dari skill ketiganya ini ditambah lagi Junzu ini memiliki talent infanteri yang otomatis bisa memperkuat pasukan infanterinya infanteri itu lebih dikenal dengan pertahanan yang kuat ya kita lihat lagi ke skill keempatnya di skill keempatnya ini ini juga sangat bagus skill keempatnya kenapa karena di skill keempatnya ini adalah peningkatan serangan skill ya bonusnya ini sampai 20% dan dan ini juga bisa berpengaruh terhadap komandan sekunderinya atau komandan keduanya jadi kamu bayangin Junzu yang serangannya sudah 800 ini ditambah lagi 20% nah belum lagi kalau kamu bawa komandan yang serangannya area seperti Airtel Flat Guan Yu ataupun YSG ataupun apalagi yang area ya itu tuh mereka tuh komandan legendary yang memiliki serangan yang besar ya dan harga sehingga ketika kamu pasangkan dengan Junzu ini maka serangan mereka tuh bisa sangat dahsyat ya ke pasukan musuh dan juga ke area yang banyak jadi sekali serang tuh bisa kena langsung banyak musuhnya Oke ya jadi itu adalah kelebihan dari Junzu terus apa ini kekurangan komandan Junzu yang sangat-sangat-sangat-sangat epic ini sebenarnya kalau kita lihat dari kekurangan sih sedikit ya kekurangannya Junzu paling-paling kekurangan Junzu itu tidak bisa hil ya dan tidak ada apalagi ya tidak ada pengurangan debuff atau pengurangan kemampuan musuh itu tidak ada dia jadi murni serangan skill area nya dia dan murni pengurangan skill lawan eh bukan pengurangan skill lawan ya pengurangan pengurangan serangan yang diterima dan ini sebenarnya sudah menutupi kekurangannya dari Junzu ya jadi memang nggak terlalu banyak ya kekurangannya komandan Junzu ini kita sudah bahas nih kelebihan dan kekurangannya Junzu ini sekarang apa sih komandan yang cocok dipasangkan dengan Junzu ini kita langsung aja bahas satu persatu komandan tersebut Oke sekarang kita bahas pasangannya Junzu yang cocok dengan Junzu ya sebenarnya sih banyak yang bisa dipasangkan tapi kita lihat dari kondisinya misalnya kita bisa pasangkan dengan LG Mundok ini kenapa kita pasangan dengan LG Mundok misalnya kamu perlu Junzu ini buat penyerangan dan kamu perlu supaya Junzu ini lebih kuat di pertahanannya maka kamu bisa pasangkan dengan LG Mundok yang bisa mengurangi pertahanan lawan dan juga bisa menambah pertahanan dirinya sendiri ya Jadi kalau kamu membuat Junzu ini semakin alot dan bisa mengurangi pertahanan lawan maka kamu bisa pasangkan dengan komandan LG Mundok ini Oke kita lanjut ke komandan berikutnya jadi misalnya kamu ingin digunakan Junzu itu buat misalnya Barbarian atau buat event kamu bisa pasangkan dengan air to flat karena selain dia punya serangan area yang luas dia juga punya pengurangan ini ya pertahanan dan segala macemnya di babnya itu yang bisa mengurangi lawan itu kemampuan lawan sampai 30% ini bagus kemudian juga dia bisa meningkatkan experience yang didapat jadi buat Barbarian atau buat event bagus dan buat pertempuran juga bagus ya karena sama-sama area sehingga bisa menambah serangannya dari Junzu yang juga area juga jadi atlet ini juga maksudnya dia itu nggak khusus untuk komandan Archer atau komandan Cavalry dia itu bisa digunakan di semua jenis pasukan sehingga jika kamu pasangkan dengan Junzu masih cocok-cocok aja gitu ya Jadi sih kelebihannya jika dipasangkan dengan air tolet ya seperti itu sekarang kita akan bahas komandan berikutnya yang cocok lagi dipasangkan dengan Junzu ini jadi kalau kamu mau pakai supaya Junzu ini bisa nyerang kota lawan maka kamu bisa pasangkan komandan Junzu ini dengan Julius Caesar karena Julius Caesar ini bisa memperlemah kota lawan sehingga lebih mudah diserang sudah gitu dia bisa mengurangi serangan yang terima dari lawan dan juga bisa meningkatkan kemampuan serangan pasukan kamu jika kamu pasangkan dengan Julius Caesar sehingga jika kamu pasangkan Junzu dengan Julius Caesar maka bisa digunakan untuk menyerang kota lawan dan juga bisa digunakan untuk pvp juga ya tentunya nah ini sudah kita bahas ya soal pasangan komandan Junzu sekarang kita akan bahas tentang talentnya komandan Junzu yaitu talent garrison atau penjaga kota dan talent untuk pvp ya atau menyerang pemain lain Oke kita langsung aja ganti videonya ke pembahasan talent Oke kita mulai ngebahas talentnya Junzu ya yang pertama-tama akan aku bahas adalah talentnya Junzu ini buat ngejaga kota yang dijaga oleh Junzu ini jadi kemana dulu kita ambil pertama-tama seperti biasanya kalau kamu sering ngikutin video aku kita ambil ke burning blood dulu tentunya kesini supaya rednya cepat penuh ya ketika dia itu menyerang jadi rednya cepat penuh bisa cepat ngeluarin skillnya kemudian ke atas kesini kita ambil juga ini anding far ini sama-sama burning blood ya fungsinya berikutnya kita turun ke bawah kita ambil ke garrison ini ke garrison ini kita ambil ke atas dulu yang ini nih untuk meningkatkan serangan yang diberikan ke pasukan lawan yang menyerang kota kamu ketika Junzu ini menjaga kotanya sampai 6% kemudian turun ke bawah kita ambil yang ini kalau yang ini untuk mengurangi serangan yang diterima oleh pasukan kamu yang menjaga kota kamu tersebut yang dipimpin oleh Junzu sebesar 6% ya pengurangan serangan yang diterima kemudian kita kemana kita ke atas dulu kalau yang di atas ini nih dia itu bisa mengurangi serangan skill yang diterima dari pasukan lawan ke pasukan yang menjaga kota sampai 15% ketika Junzu jadi komandan penjaga kotanya atau penjaga bangunannya kemudian kita turun ke bawah kita ambil talent ini ya nowhere to turn nah talent ini akan menambahkan 6 breaks setiap kali kota kalian itu diserang jadi ini sama halnya dengan burning blood sama halnya dengan anding fari kemudian kita kemana kita ambil kedua talent di tengah ini kalau yang ini untuk meningkatkan pertahanan dari menara penjaga sampai 15% dan yang dibawahnya ini untuk keserangannya ya jadi akan meningkatkan serangannya penara penjaga sampai 15% kemudian kita ambil talent yang di atasnya ini kita dari sini dulu ambil ambil ini ambil ini baru bisa ambil talent yang di atasnya ya jadi kalau Junzu punya talent ini ke node enemy ini maka Junzu bisa mengurangi 9% menjadi status terkepung ketika musuh mengeroyok kalian ya sekarang kita turun ke bawah kita ambil talent yang di bawah ini yang ini ya Kings buat ini tapi kita harus ambil yang ini Kings buat ini jadi dia itu akan meningkatkan darah serangan dan pertahanan dari pasukan yang menjaga kota sebesar 3% kemudian kita ambil ke atasnya lagi ke talent yang paling atas ini jadi talent yang paling atas ini bisa menyerap serangan musuh sampai sebesar 500 dan kemungkinannya 10% ya jadi gak selalu muncul jadi kemungkinannya 10% bisa menyerap serangan musuh yang sebesar 500 ini jadi ulang lagi aku bacanya nah setelah sampai sini kita sisa 15 talent point ini kemana lagi kita ambil sisanya kita ambil ke kiri kita naikkan ini dulu supaya serangannya tambah besar yaitu akan meningkatkan serangannya dari pasukannya Junzu sebesar 1,5% kemudian kesini call of the pack ini jadi kalau pasukannya Junzu sisa 50% maka pertahanannya akan meningkat sebesar 6% ya kemudian kesini kita ambil ini supaya darah dari pasukannya Junzu bisa meningkat sampai 6% masih ada nih 2 talent point ini kemana ya anaknya ya sisa 2 talent point ini bebas ya mau diambil kemana kamu mau ngambil ini juga masalah gak masalah ambil yang all for one ini kan bisa meningkatkan serangan secondary commander kamu juga ya setelah kamu ngeluarin skill mau yang kesini juga gak masalah kayaknya kesini aja deh jadi kesini ini bisa mengurangi serangan musuh yang diterima skillnya ke pasukan kamu itu sampai 4% jadi seperti inilah saran talent dari aku jika kamu ingin menggunakan Junzu sebagai kota penjaga kota kamu sebagai kota penjaga kota jadi seperti ini ya saran talent dari aku jika kamu ingin menggunakan komandan Junzu ini untuk menjaga kota kamu atau bangunan kamu setelah kita bahas talent ini sekarang kita akan bahas talentnya untuk pvp atau untuk melawan pemain lain tentunya nah sekarang kita lanjut bahas talentnya untuk melawan pemain lain ya jadi kalau untuk melawan pemain lain atau player lain kamu tuh fokus mengambil talentnya skill aja jadi pertama-tama kita akan talent skill kita ambil kesini kita ambil ke kanan kita ambil burning blood kita ambil all for one ini jadi all for one ini ketika komandan kamu Junzu ini mengeluarkan skill maka skill dari secondary commander kamu atau komandan kedua kamu tersebut akan meningkat skillnya sebesar 6% kemudian kesini kita ambil yang ini ya latent power jadi tambahan serangan skill akan meningkat sampai 6% kemudian ke bawah kita ambil kesini dan kita ambil rejuvinate ini jadi rejuvinate itu bisa mengembalikan sampai 60 reg setiap kali Junzu ini ngeluarin skillnya sekarang kita ambil ke bawah kita ambil yang ini dulu yaitu ketika Junzu ini kena skill lawan maka serangan skill lawan tersebut akan dikurangi sebesar 6% sehingga lebih kuat lagi Junzu menerima serangan skill lawan kemudian kesini yaitu akan meningkatkan serangan skillnya dari Junzu sebesar 3% lanjut lagi kita ke bawah kita ambil kesini aja jadi akan meningkatkan serangan skillnya dari Junzu sampai 6% serangan yang diterima ke lawan tapi juga akan meningkatkan serangan yang diterima oleh komandan Junzu ini dari skillnya lawan sebesar 6% juga jadi ada bagus ada enggaknya ya kemudian ke bawah sini kesini supaya bisa ngambil talent yang dibawah yaitu clarity jadi setelah mengeluarkan skill maka akan meningkatkan serangan skillnya dari Junzu sebesar 6% di 6 detik berikutnya ini jadi bagus banget ya talentnya ke bawah lagi kita ambil kesini baru kita ambil yang Feral Nature ini yaitu serangan normal ada kemungkinan 10% ini untuk mengembalikan rank sebesar 100 masih ada nih 26 talent point ini talent skill kan sudah penuh nih ya sekarang kita naik ke talentnya infantry di talent infantry kita pertama-tama ambil ke kanan dulu kita ambil yang ini anding var ini supaya bisa lebih cepat lagi Junzu bisa mengeluarkan skillnya kemudian kemana kita mau fokus ke kiri jadi kita ambil ini kita ambil ini akan meningkatkan serangannya Junzu sebesar 1,5% pasukannya kemudian kesini ketika pasukannya sisa 50% maka pertahanannya akan meningkat sebesar 6% kemudian ke kiri sini kita ngambil kesini aja ya supaya darahnya Junzu itu lebih banyak lagi pasukannya sebesar 6% kemudian kita coba ke atas apakah sampai di atas ini 2 ternyata sampainya cuma 3 ya jadi kalau 3 itu ada kemungkinan 10% akan mengurangi serangan yang diterima oleh pasukannya Junzu sebesar 15% di 2 detik berikutnya setelah diserang ya jadi seperti inilah ya saran talent dari aku jika kamu ingin gunakan Junzu itu untuk melawan pemain lain atau untuk pvp lah istilahnya mudahan talent dari aku ini bisa berguna ya buat kalian sekarang kita akan bahas equipment atau perlengkapan apa aja yang bagus digunakan untuk komandan Junzu yang satu ini yang sangat mantap ini ya jadi kita langsung yuk bahas soal perlengkapannya Junzu ini oke pertama-tama nih di equipment ya atau perlengkapan senjata dan armornya di senjatanya di elite ini ya kita pakai senjatanya gatekeeper shield yang akan meningkatkan darah dari infantry sebesar 8% kemudian di armor kepalanya ini atau di helmnya kita pakai windswap war helm yang akan meningkatkan serangan infantry sampai 4,5% di armornya ini bagusnya kita pakai windswap brisplate yang akan meningkatkan pertahanan infantry sampai 4,5% di sarung tangannya kita bisa pakai calvin hands ya yang akan meningkatkan serangan dari infantry sampai 4% dan darah dari infantry sampai 1% kemudian di celananya ini atau di armor bawah kita pakai sentry breeches yang akan meningkatkan serangan infantry sampai 6% dan di sepatunya kita pakai the scarlet horns yang akan meningkatkan darah dari pasukan infantry sebesar 4% nah jadi equipment ini yang kita pakai ini memberikan bonus sebesar 2% serangan ya dan totalnya ini dari semua yang kita pakai totalnya semuanya akan memberikan serangan sebesar 16,5% pertahanan sebesar 4,5% darah sebesar 13% dan tambahan kecepatan gerak sebesar 6% nah kita sudah bahas nih ya equipment elite nya sekarang kita akan bahas equipment epicnya di equipment epicnya senjatanya kamu bisa gunakan sakura pubuki yang akan meningkatkan serangan infantry sampai 13% dan di helmnya kamu pakai witch lane act ya yang akan meningkatkan serangan infantry sampai 8% di armornya kamu pakai queen soul yang akan meningkatkan serangan infantry sampai 8% sarung tangannya kamu pakai ini set brutality yang akan meningkatkan pertahanan infantry sampai 5,5% ya pertahanannya kemudian armor bawahnya kamu pakai karuah humility yang akan meningkatkan serangan infantry sampai 8% dan celananya eh celananya sepatunya tetap pakai the scarlet horns yang akan meningkatkan darah infantry sampai 4% nah dari equipment yang kita pakai ini gak mendapatkan set bonus apa-apa tapi setelah keseluruhan dia ini akan memberikan tambahan 29% serangan 5,5% pertahanan dan 12% darah ya setelah kita bahas equipment epic kita lanjut ke legendarinya oke di legendarinya ini di senjatanya kamu pakai shield of the eternal empire yang akan meningkatkan serangan infantry sampai 20% di helmnya kamu pakai gold helm of the internal empire yang akan meningkatkan pertahanan infantry sampai 11% di armornya kamu pakai plate of the internal empire yang akan meningkatkan serangan infantry sampai 11% sarung tangannya kamu pakai fembrace of the eternal empire yang akan meningkatkan pertahanan infantry sampai 7,5% armor bawahnya kamu pakai grave of the eternal empire yang akan meningkatkan serangan infantry sampai 11% dan di sepatunya ini sama ya eternal empire juga turdi boots of the internal empire yang akan meningkatkan pertahanan infantry sampai 7,5% jadi dari equipment yang dipakai ini memberikan bonus pertahanan sebesar 3% bonus kecepatan gerak sebesar 10% dan bonus serangan sebesar 5% dan secara keseluruhan equipment ini akan memberikan 47% serangan dan 29% pertahanan jadi seperti itu ya saran equipment dari aku jika kamu ingin menggunakan komandan junju nah mudahan saran dari aku dari awal ini dari kelebihannya kemudian kekurangannya saran talentnya dan saran equipmentnya ini bisa berguna ke kalian yang suka sekali dengan komandan junju ini dan misalnya kalian ingin dukung channel sen2424 dan suka kamu dengan channel ini caranya gampang banget kalian tinggal klik aja tombol subscribe di channel sen2424 jika kalian belum subscribe ya kemudian follow ide aku yang ada di atas ini like video ini dan share ke sosmed kalian nih misalnya kalian masih pemula dan masih butuh cara bermain yang lainnya seputar rest of kingdom cara carinya gampang kalian tinggal klik aja channel sen2424 kemudian kalian pilih playlist kemudian kalian pilih tips dan trik rest of kingdom disitu tuh aku sudah buat ya banyak sekali video yang berisi cara bermain game rest of kingdom yang mungkin saja bisa membantu kalian selama bermain game ini oke terima kasih ya telah mengikuti video aku dari awal sampai akhir sampai jumpa lagi di video berikutnya bantu channel ini dengan subscribe send like dan komen serta share ke akun medsos kalian terima kasih